Ada masih di redaksi kontroversi, meski bayi korban penculikan telah ditemukan, polisi dituntut untuk mengungkap dalam penculik bayi di sebuah rumah sakit di Bekasi dua pekan lalu. Komnas Anak menilai penculikan bayi di rumah sakit ini diduga karena adanya keterlibatan praktisi medis. Mengamati di balik kaca ruang perinatologi rumah sakit Anissa Bekasi, inilah yang hampir setiap hari dilakukan Sifa dan Jaja pasca ditemukannya bayi Selo tiga hari lalu. Sifa dan Jaja belum diperbolehkan membawa pulang Selo hingga hasil tes DNA yang menyatakan bahwa bayi mungil ini benar-benar anak mereka diketahui. Selo Aditya diculik 16 September lalu, dua hari setelah dilahirkan di rumah sakit Siti Zahrol, Tambun, Bekasi. Selo diambil seseorang yang mengenakan baju perawat. Skeksa pelaku penculikan yang disebar polisi belum bisa mengungkap identitas sang penculik. Namun, entah karena skeksa wajahnya takut dikenali atau alasan lain, pelaku akhirnya melepaskan Selo. Ia ditemukan di dalam kardus di Kampung Galian Roat, Cikaram. Sistem pengamanan di rumah sakit Siti Zahrol yang minim membuat polisi kesulitan mengumpulkan informasi pelaku penculikan. Kendala dari minimnya keamanan dan berupaya dari rumah sakit dalam hal keselamatan dan keamanan di lingkup internal rumah sakit sendiri cukup membuat masalah ini. Karena CCTV yang menulis setelah tidak ada dan membuat petugas keamanan yang minim. Menilik pada kasus penculikan yang terjadi di dua rumah sakit di waktu yang hampir bersamaan, Komnas Perlindungan Anak menduga adanya keterlibatan praktisi medis rumah sakit. Selain bayi selo, penculikan bayi yang baru dilahirkan juga terjadi di sebuah rumah sakit di Banjar, Jawa Barat sehari sebelumnya. Apa yang terjadi di rumah sakit sebarang, terjadi lagi di rumah Siti Zahrol, dan terjadi di Banjar. Itu ketika anak itu hilang juga modusnya sama. Di rumah sakit itu tidak ada, saya memastikan ada organisasi keterlibatan orang-orang yang kena gampir bersihai. Seperti apa yang terjadi di Siti Zahrol. Minimalnya terjadi di Komnas. Tahun 2011, Komnas Anak menerima pengaduan 120 kasus anak hilang. 25 persen diantaranya belum tuntas terselesaikan. Angka ini bukan tidak mungkin membuat ruang bagi pelaku penculikan untuk kembali melanjutkan aksi serupa. Didi Beben, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!